Pengamat politik Ipsos Public Affairs, Arief Nurul Imam, ungkap tak mudah wujudkan duet ganjar-anis. Menurut Arief, kesulitan terjadi karena masa pendukung ganjar dan anis seperti air dan minyak. Mereka kerap berseteru dan sulit bicara baik-baik jika membahas persoalan politik. Menurutnya, hal ini bakal menyulitkan elit parpol pengusung untuk menjinakannya. Jika duet ini bersatu, bagaimana pendukung ganjar dan anis bersatu, ujarnya. Dan menerima serta totalitas dalam memberikan dukungan, lanjutnya. Tidak sekadar mencoblos, mengkampanyikan dalam pilpres, ucapnya. Namun, jika terwujud, duet maut ini sangat ideal karena cerminkan pemimpin nasionalis dan religius. Menurutnya, wacana duet itu bukan candaan, karena PDIP lihat ganjar butuh suara kelompok Islam. Munculnya nama Anis Baswedan tentu tidak dalam ruang politik yang kosong, ujarnya. Tetapi bahwa ganjar harus tambal suara dari kelompok Islam, meskipun telah didukung PPP. Menurut Arief, dua tokoh itu akan saling melengkapi jika dipasangkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. Subscribe dan share ya!